Intro Saya 14 tahun di Jepang, programnya Pak ABB S1S2S3 Waktu saya di Jepang, waktu itu saya ketua PPI Sekretaris Sunset Gennya gitu ya Nah ini ada orang Indonesia katanya datang di Jepang Saya cari tuh, tentanya ketemu namanya Pak Pak Ceria gitu kan, kenalan di sana Bapak Ibu sekalian Kemudian kami ini, karena ini sudah terikat nih Kita ini satu visi sama Pak Ceria Mengapa kita membutuhkan ciria halal wisata Wisata halal itu menjadi penting Alhamdulillah, ciria halal wisata dan pilihan tepat Bapak Ibu sekalian Sebagai mitra-mitra, apalagi di daerah-daerah itu Pasti banyak itu yang mau Kita ke depan berharap Ceria nanti punya arah Menjadi perusahaan yang terbuka, menjadi perusahaan yang melantai di pasar modal Dan harapannya dengan adanya kehadiran para mitra yang hadir para kuat kali ini Kami berharap dan kami akan concern sekali Selaku holding company di Ceria Halal Wisata Untuk bagaimana membangun sistem yang kuat Mungkin digitalisasi yang kemudian semakin canggih ya Yang kemudian bisa memberikan transparansi segala macam tadi Mungkin dari omser segala macam yang bisa kita lakukan Dan juga pelayanan tamu yang memuaskan Itu nanti penting yang harus kita lakukan Dan ini nanti mungkin semoga menjadi opportunity dan peluang Bagi Bapak Ibu semua Saat ini untuk mencapai target-target kita Mungkin kita ya Bapak Ibu sudah merasakan yang sudah setahun Bahkan ada yang sebelum pandemi Makin lama pasti setelah brand kita dikenal oleh warga sekitar Insya Allah lama-lama kita akan makin banyak permintaan dan request Insya Allah Dan itu butuh tentunya produk yang bagus Terima kasih telah menonton!